Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kalau boleh tahu tanggal berapa? 31, oke ada yang absen 31? Oke Mada silahkan maju ke depan, minta tolong ibu temannya dipimpin untuk berdoa ya nak? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik terima kasih Mada silahkan duduk kembali ke bangkunya Oke hari ini ibu mau bertanya seperti biasa mungkin ada yang absen? Ada yang enggak masuk hari ini? Siapa yang belum absen? Oke salah satu saja Hilman ya? Hilman keterangannya apa? Sakit Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran ibu pengen tahu kesiapan kalian terlebih dahulu nih Sudah ambil emoji masing-masing tadi di papan? Baik Kalau sudah silahkan diacungkan ke atas semuanya Oke Dalam hitungan ketiga ibu pengen tahu kalian sudah siap apa belum Kalau siap emojinya tentunya yang senang Tapi kalau kalian belum siap emojinya yang murung Oke Dalam hitungan ketiga silahkan acungkan Satu Dua Tiga Alhamdulillah semuanya Emojinya senang ya Kita mulai pembelajaran ya Kalau seperti itu Oke Pada pembelajaran yang lalu kira-kira kita membahas tentang apa ya nak ya? Acung kandangan yang bisa? Coba Nathan Tentang apa? Sebelumnya kita belajar tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia Nah betul sekali tepuk tangan untuk Nathan Jadi pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang teori-teori proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia Ada berapa teori yang kalian ketahui kemarin? Acung tangan dong lagi siapa yang bisa Oke ada Fati Sebelumnya mempelajari teori Brahmana Kesatria Waisya Dan harus balik Baik Disini Ibu akan membagikan kepada kalian tentang capaian pembelajaran Kemudian tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan yang bisa kalian laksanakan pada hari ini Nah disini Ibu punya capaian pembelajaran yang bisa kalian capai pada pembelajaran hari ini Bisa dilihat semuanya di slide disana ada capaian pembelajaran bisa dipahami bersama ya Kemudian apa sih yang bisa kalian pelajari dari sini Jadi pemahaman bermaknanya adalah memuliakan masa lalu untuk kesejahteraan di masa depan Kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia itu membawa pengaruh yang sangat luar biasa hebat terhadap keadaan masyarakat di Nusantara Contoh salah satunya adalah pada kehidupan masyarakat di Nusantara itu terbagi atas beberapa tingkatan sosial Yang dinamakan dengan kasta Bukan cek kastanya ya Kalau dalam bahasa Madura kasta itu kan artinya menyesal Tapi kalau di dalam ajaran agama Hindu-Buddha Kasta itu adalah penggolongan berdasarkan status sosialnya Jadi di dalam ajaran agama Hindu-Buddha Masyarakat Indonesia itu terbagi menjadi beberapa penggolongan Sesuai dengan tingkatannya Kemudian selain strata masyarakat Ternyata datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia juga mempengaruhi sistem pemerintahan yang ada di Nusantara Yang pada awalnya di dalam masyarakat Nusantara Mereka dipimpin oleh seorang kepala suku Akhirnya dengan datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia Orang-orang India memperkenalkan sistem kerajaan Jadi yang awalnya pimpinan itu berupa kepala suku Akhirnya digantikan dengan sistem raja Ibu ingin bertanya dulu nih Kira-kira dimana sih letak kerajaan Hindu pertama di Indonesia Ada yang tahu mungkin? Jawa Tengah Bukan di Panarukan ya? Bukan Dimana? Dimana kira-kira? Baik, Ibu punya satu berita disini Ada yang tahu enggak ini gambar apa kira-kira? Gambar apa kira-kira? Ya Coba Itu Istana baru yang di Kalimantan itu kan? Katanya Afan itu adalah istana baru kepresidenan kita Betul apa? Betul apa betul? Betul Letaknya dimana? Di Kalimantan Di Kalimantan Pernah nonton berita? Tidak Ada berita dari liputan 6 Menanti pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur Desain final istana kepresidenan di ibu kota baru Jadi rencananya tahun 2024 Itu sudah selesai istana negara kita yang baru di Kalimantan Timur Yang awalnya di Jakarta sekarang di Kalimantan Timur Nah yang menjadi pertanyaan adalah Apa hubungannya antara istana negara kita di Kalimantan Timur Dengan materi kita hari ini? Ada yang tahu? Tahu Tidak Nah ternyata di Kalimantan Timur itu pernah berdiri kerajaan Hindu pertama di Indonesia Yang bernama Kutai Nah disini ibu juga punya video animasi yang bisa kalian tonton bersama-sama tentang Apa sih itu kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai Itu adalah kerajaan Kutai Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai Ada yang kerajaan Kutai dapat kita ketakdiri Dari adanya prosesnya Yang ditemukan di luara aman Jika itu memang aman Kalimantan Timur Melalui ini dalam kerajaan Kutai Dalam kerasa Sampai atau di luar Maka bisa ketakdiri bawa raja Baik Kalian sudah menonton tentang video animasi kerajaan Kutai kan? Sudah Dimana? Tertarik untuk menonton yang lebih lanjut? Sudah disiapkan HPnya? Sudah Dalam hitungan ketiga Silahkan kalian menuju ke scan barcode yang ada di depan Satu Dua Tiga Sini-sini dulu Fatih Sini dulu Kembali di tengah dulu Jadi apa yang sudah kalian dapatkan? Kediri Kerajaan Mataram Kerajaan Mataram Kerajaan Majapahit Sriwijaya Rumah Negara Singasari Nah Masing-masing kelompok disini ketua kelompoknya sudah dapat Ada instruksi di dalamnya? Sudah Nah silahkan kalian masing-masing Menggunakan mahkota ini Ibaratnya kalian adalah rajanya Dan cari pelakatnya untuk masing-masing kelompok dibagi Jadi di LKPDnya perhatikan baik-baik Jadi tugas yang kalian lakukan disini adalah Yang pertama tadi sudah mendapat kerajaan masing-masingan ya Jadi tugas kelompok adalah Menentukan lokasi kerajaan masing-masing ada di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Iftara Rasi dari kelompok Sriwijaya Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya Mengenai kerajaan Sriwijaya Teman-teman mungkin tidak asing dengan kata Sriwijaya Dalam benak kalian Yang terbesit dari kata Sriwijaya apa sih? Ada yang tahu mungkin? Nah yang kalian sebutkan itu barusan tidak salah Nah dari sebutan-sebutan itu Mereka terinspirasi dari salah satu kerajaan terbesar di Nusantara Yaitu kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi Dengan pendirinya yang bernama Dapunta Hyang Lokasinya terletak di tepian sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang kuat di bidang kemaritimannya Terbukti daerah kekuasaannya membentang dari pulau Sumatera Dari pulau Sumatera menuju sebagian Jawa dan pesisir Kalimantan Tak hanya di sana saja tetapi menuju ke Asia Tenggara lainnya Contohnya meliputi Kamboja, Semenanjung Malaya hingga ke Thailand Selatan Perkenalkan nama saya Ryo Tajul Amin dari Kerajaan Kediri Di sini saya ingin bertanya kenapa di Kerajaan Mataram itu ada dua dinasti Jadi pertanyaan dari Ryo kenapa sih kok di Kerajaan Mataram ada dua dinasti Jadi Kerajaan Mataram memiliki dua dinasti Yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha Nah kenapa kok memiliki dua dinasti Karena pada saat itu ada pergeseran kekuasaan Yang semula dikuasai oleh dinasti Sanjaya Lalu berubah menjadi kekuasaan dinasti Shailendra Terima kasih untuk seluruh kelompok yang hari ini bisa tampil dari Kerajaan Sriwijaya, Mataram Semuanya berani tampil di depan kelas Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya Nah setelah kita belajar tentang Kerajaan-Kerajaan Bercorak Hindu-Buddha tersebut Mungkin diantara kalian ada gak yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini Acung tangan yuk yang bisa Siapa kira-kira? Baik Avan Belajar hari ini apa Avan kesimpulannya? Hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kehidupan sekarang tidak jauh berbeda dengan kehidupan dahulu Dari Kerajaan Tarumah Negara kita dapat menyimpulkan bahwa Banyak saluran irigasi yang seperti dahulu Tarumah Negara bikin Dari Kerajaan Mataram juga kita belajar untuk saling toleransi antarumat beragama Dari Kerajaan Sriwijaya kita dapat mengambil kesimpulan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan kita hingga saat ini Baik tepuk tangan yang meriah untuk Avan Jadi ternyata kita belajar sejarah bukan hanya soal tanggal, bukan hanya soal tahun, bukan hanya soal menghafal nama-nama tokoh Tetapi apa yang kita jalani hari ini itu ternyata merupakan perkembangan dari masa lalu Baik sekian pembelajaran kita hari ini Semoga dapat menginspirasi kita semua Mungkin nanti kalian bisa terinspirasi membuat video-video animasi yang seperti ibu jelaskan tadi ya Atau membuat karikatur-karikatur komik yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan bisa jadi kan Kalian kan anak kreatif dari kelas 10 broadcasting dan perfilman ibu yakin sekali Baik untuk menutup pembelajaran kita hari ini mungkin Mada bisa memimpin berdoa teman-temannya Sebelum mengakhiri pelajaran ini Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik terima kasih atas perhatiannya Minggu depan kita kembali lagi belajar sejarah bersama Bu Revani Tentunya kalian jangan lupa untuk membaca buku-bukunya berkaitan dengan keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh